Ngapain? Mendingan punya rumah mewah tapi dalamnya sejuk. Bener ke? Setuju. Kata saya mah. Saya mah kalau ngomong itu enggak usah aneh-aneh gitunya. Bener ke sih? Ibu, kenapa ibu tidak mau nikah? Banyak yang suka sama saya. Tapi saya tahu, laki-laki termasuk Ustadz Aam itu buaya. Kaduhung orang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tengok ya suara abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati bapak-bapak yang hadir saat ini. Yang saya cintai ibu-ibu. Yang saya hormati bapak-bapak, yang saya muliakan ibu-ibu. Salah dewae. Yang saya cintai salah. Yang saya muliakan salah. Yang lebih salah lagi bapak-ibu yang saya benci. Langsung bubar semuanya. Ibu bapak, tema yang akan kita bahas hari ini adalah Siapa cinta yang ada di hatimu? Siapa cinta yang ada di hatimu? Allah dan Rasulnya. Karena sudah jawabnya benar, kita pulang semuanya. Jadi siapa cinta yang ada di hati kita? Bapak-ibu, kalau saya umpamakan, hati itu banyak lokernya, banyak lacinya. Kalau diumpamakan, hati itu banyak lacinya. Ya laci, tukang sayur. Tukang sayur banyak enggak? Tapi ada tukang sayur yang ibu suka. Ibu favorit. Ya, simang ujang. Ayah tukang sayur. Ya, simang dedek. Ya. Sayur, neng. Hentu. Wow. Ya. Ayah nulewat deh. Simang wahid. Sayur, bu. Ngek. Hentu. Ayah lagi. Kenapa? Loker yang ada. Laci yang ada dalam hati ibu adalah sahab? Mang ujang. Tukang sayur teh. Loker yang satunya lagi. Tukang kebun. Ya gimana rumah anda gede? Hari ini gede emak. Tukang kudu. Tukang kebun. Ada lagi ya. Di hati anda te loker para ustad. Di hati. Ada mamah dede. Ada ustad Aagim. Ada ustad dede. Ada ustad patih karim. Itu te loker-loker nanti ayah. Nah gitu. Boleh banyak loker itu? Enggak apa-apa. Saya juga punya loker tukang nasi goreng. Pokoknya mamah, mun nasi goreng si emang etak. Akara dimakan. Mun teman. Dimana ya? Si emang ya. Oke. Iya ma. Kenapa? Karena yang ada di hati saya. Tukang nasi goreng. Si emang etak. Si pulan. Jadi dalam hati kita itu banyak loker. Tahu loker bu? Tempat penyimpanan. Laci, laci, laci. Berapa laki-laki yang ada di hati ibu? Satu. Satu? Sahab. Suami. Boong. Ada berapa laki-laki di hati ibu? Satu. Siapa? Suami. Ayahmu ada enggak? Enggak hijik. Tadi hari jawab pertanyaan. Aku doa hati-hati. Berapa laki-laki yang ada di hatimu? Satu. Siapa? Suami. Suami. Hari ayahmu? Berapa wanita yang ada di hati bapak? Dua. Ibu dan istri. Anak juga. Tiga. Yang di beja anak. Nikaya. Dua. Siapa? Istri dan ibu. Ari anak. Oh iya tiga. Salah. Dua. Jadi sebenarnya di hati saya itu banyak wanita. Di hati saya banyak wanita. Ada ibu saya. Ada istri saya. Ada anak perempuan saya. Ada menantu saya. Ada guru saya. Saya punya guru. Saya sangat sayang. Kalau ketemu saya suntan. Ya. Prok. Demang. Sehat. Alhamdulillah. Ibu teh. Nanti iya. Prok nyari wai. Ibu ke 70 tahun. Prok. Masih ngulang. Iya. Masih. Tapi naik tangga ke. He se. Alhamdulillah. Ini zoom. Saya sayang sama beliau. Dia perempuan. Tapi sayang. Karena dia guru saya. Jadi gak usahlah bapak-bapak sok suci. Hanya ada satu wanita di hati saya. Dusta anda. Hanya ada satu laki-laki di hati saya. Dusta anda. Jadi. Boleh banyak wanita di hati kita bapak-bapak. Boleh. Boleh banyak laki-laki di hati ibu. Boleh. Asal siapa dulu laki-lakinya. Siapa dulu wanita itu. Jadi ibu ada berapa? Laki-laki. Tadi hiji. Aina sabar. Dua. Gak du. Gak du. Gak du. Gak du. Gak du mantu. Gak du. 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 Jadi. Oke. Saya ingin cerita dulu. Ada cinta yang sifatnya manusiawi. Gitu loh. Ya. Bahkan di hati saya bukan hanya wanita. Bukan hanya laki-laki. Juga sejumlah binatang kesayangan. Ada si Dum-Dum. Ada si Niko. Ada si King-King. Itu kucing-kucing kesayanganku. Laut. Eh, sama ada yang ngaran. Ikan. Ya. Gitu. Ya. Si Kumpai. Dan saya menyayangi. Kucing-kucing liar yang ada di depan rumah saya. Yang kalau datang teh. Euk. Euk. Ya kan. Kasih makan pagi-pagi. Ya. Tapi hanya di luar pagar dia. Enggak. Kan gitu. Kalau sore menjelang malam. Euk. Euk. Kasih makan. Kan ada cinta. Sebab saya marah ketika etak ucing teh ditajong. Apalagi ditembakan. Tos. Tenggak dibahas. Apalagi ditembakan. Jadi mohon ayah ucing. Tenggak ditajong. Nah. Kehulmat. Tenggak ditajong. Gitu. Karena saya termasuk penyayang binatang. Ya. Mungkin bapak ibu ada yang penyayang binatang. Ada juga yang penyayang wanita. Nah. Tenggak seri. Salah itu. Bapak kudu penyayang wanita. Ibu. Istri. Anak. Ya. Saudara. Jadi artinya. Kalau dikatakan. Di hatimu ada siapa? Ya. Tergantung. Tergantung. Kamu nanyanya apa? Ya. Di hati ibu ada kerudung tidak? Ada. Itu. Tiap ayah jualan kerudung meli. Oke. Lucu. Ya Allah. Lucu. Suami itu berbisik. Kerudung hejo. Magis ayah diimah. Kan ibu itu kemilihan kerudung. Hejo. Mak ayah di bumi. Mama. Tapi beda hejo. Nah. Ya kan? Ibu milihan kerudung. Ya kan? Gitu. Cik suami itu. Tapi suami anda makan bager. Berbisik aja. Nukoneng mah udah banyak. Bari molotot kia. Beda. Kan ibu. Jadi bari kia. Beda. Kan ibu. Lalu kita tanya. Sami. Kayak lagi beda. Ayah itu nukitu? Ya. Jadi. Kudunak kia pak. Kalau ingin disukai ibu-ibu mah. Ayah kerudungnya lucu. Nyesok. Meser ayah. Sop meser. Tapi di bumi. Terus ayah warna koneng. Kayaknya beda. Sop meser. Seneng gak kalau punya suami kayak gitu? Itulah bapak-bapak disini kayak begitu. Ayah. Itu sepatu nih lucu gitu. Ya kan? Gitu. Mama mbak deh. Nyesok. Tapi ketang sepatu olahraga mah. Dan mama seurut. Beda mereknya. Sop. Beda. Ya mayat talian itu. Itu juga ayat talian. Beda taliannya. Hejo. Itu mah ibu. Oh. Pak. Kalau ingin disukai ibu. Istri. Nah gitu. Sop. 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 Saya lagi cerita apa sih? Saya lagi cerita. Bolehkah banyak objek di hati kita? Boleh. Bolehkah banyak laki-laki di hati ibu? Boleh. Bolehkah banyak wanita di hati bapak? Boleh. Jadi. Licik anda mah. Licik. Bolehkah banyak laki-laki di hati ibu? Boleh. Bolehkah banyak wanita di hati bapak? Jangan. Mau. Yuk bicara tesi yang objektif. Jangan ada kepentingan. Jadi saya ingin cerita dulu. Bahwa. Kalau diumpamakan hati kita itu sebuah rumah. Di dalam rumah itu ada lemari. Di dalam lemari itu ada loker-loker laci-laci. Itulah tempat penyimpanan objek-objek yang kita cintai. Jadi betapa manusia itu yang dicintainya banyak. Yang disukainya banyak gitu loh. Makanya Allah membolehkan. Nah. Pada bawa Quran enggak? Mana? Saya tidak nanya HP. Quran. Ngecung-ngecung HP. Coba lihat surat At-Tawbah. Ayat 24. Surat At-Tawbah ayat 24. Surat ke-9 ayat 24. Sudah ditemukan? Oke. Coba perhatikan. Ini cerita tentang objek-objek yang biasa kita suka, biasa kita cinta. Kita mencintai orang tua kita. Kita mencintai anak-anak kita. Kita mencintai sahabat kita. Kita mencintai keluarga besar kita. Kita mencintai harta, perdagangan, tempat tinggal. Itu artinya isyarat bahwa dalam hati kita itu boleh ada objek-objek yang kita cintai. Boleh ada laci-laci yang isinya kita cintai. Boleh? Nah yuk kita lihat ayatnya. Sudah ditemukan? Surat At-Tawbah ayat 24. Kul katakan, In kana aba ukum jika ayah-ayahmu. Kata jamaah itu karena ada ayah, ada kakaknya ayah, ada adiknya ayah. Itu masuk dalam kategori aba, ada ayahnya ayah. Ya kan gitu? Ada ayahnya istri kita, ada ayahnya suami kita. Aba ukum bapak-bapakmu. Yang dimaksud dengan bapak-bapakmu itu bisa uak, bisa paman, bisa, pokoknya yang sifatnya ke atas. Kakek, bisa, bisa mertua, pokoknya bapak. Wa abena ukum, anak-anakmu. Ya, anak kandung kita, anak paman kita alias keponakan gitu. Anak tetangga boleh enggak? Ya, anak tetangga yang yatim. Ya kan gitu. Jadi jika ayah-ayahmu, anak-anakmu wa ikhwanukum. Apa yang ikhwanukum? Saudara-saudaramu. Termasuk saudara itu adalah, ada saudara dekat, ada saudara jauh. Saudara dekat itu yang ada hubungan nasab. Tapi ada juga saudara jauh, tidak ada nasab. Tapi meniasa dekat. Beda suku, ya. Beda garis keturunan. Tapi Anda merasa dekat. Ada enggak yang punya begitu? Asa dekat. Bahkan kadang-kadang Anda merasa lebih dekat kepada teman Anda daripada ke adik Anda, ke kakak Anda. Ayah, tidak begitu. Kalau kakak Anda minta tolong, Teteh-teh perlu uang satu juta, bisa pinjem enggak? Kayaknya teteh orang melari helak. Duka ayah, duka henteh. Nah, 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 nah. Etateh dulur. Etateh kakak kandung. Tapi ayah teman mah. Ih, orang itu butuh uang satu juta, ayah itu. Ayah? Dua juta ke ayah atau hari mana? Ayah tentu gitu. Ke orang lain, Bro, ke dulur mah rada. Nah, jadi sebenarnya saudara itu ada dua. Ada saudara dekat, maksudnya ada hubungan nasab. Ada saudara jauh. Maksud saudara jauh itu, dia itu secara nasab jauh. Tapi mungkin secara hati dekat. Gitu. Dan dalam kehidupan sosial, biasa kayak gitu, Pak. Biasa. Dan di sini juga banyak yang dengan besti, besti, ini asa gelihnya besti. Ini besti aku, besti. Dulu apa? Saya waktu gak ngerti besti tenaun mistik atau besti. Oh, saudara ini teman dekat, besti. Sohib, sohib akrab. Nah, katakan jika bapak-bapakmu, kata jamaah di sini, bapak-bapak itu maksudnya orang yang lebih tua dari kita. Kemudian jika anak-anakmu, jika saudara-saudaramu, baik saudara dekat, wa'azwajukum, pasangan hidupmu, istri-istrimu, suami-suamimu, wa'ashiroh tukum, keluarga besarmu. Ya, asiroh itu lebih pada menceritakan keluarga. Wa'amwaluniktaruf tumuha, harta yang, apa? Harta yang? Kamu usahakan. Bu, wajar dong, ibu cinta sama harta yang diusahakan. Ya, ibu jualan kerudung, tina sata kerudung, dapat untung 10 ribu, Alhamdulillah bisa menjual 1 juta kerudung. Jadi berapa keuntungan Anda? Tina sata kerudung, orang belajar matematik, tina sata kerudung, dapat untung 10 juta, eh, 10 ribu, 10 ribu. Anda bisa menjual kerudung, 2 juta 700, berapa keuntungan ibu? Eh, tata dalam waktu genep bulan. Wajar, temun ku ibu teh, jadi sayang tak, harta yang Anda usahakan teh. Hah? Wajar, wajar bu. Ku ibu teh dikumpulkan, dikumpulkan, dikumpulkan. Jadi manusiawi kalau, wa'amwal nektarob tumuha, harta yang kamu usahakan. Gitu. Makanya katanya beda, harta yang kita dapat dengan kerja keras, dengan harta yang kita dapat, gratisan. Nah itu rasa memiliki, teh kurang. Kalau saya punya HP seperti ini, ya, ngumpulin, oh, 4 tahun setengah, maka begitu punya teh, lebih, lebih sayang, lebih bangga, lebih sayang, ya. Tapi kalau, orang, punya HP seperti ini teh, karena memang duitnya banyak, ah seperti beli, seperti beli, bala-bala, mata orang yang duitnya banyak, itu cenderung, sama barang teh, enggak begitu, karena gampang gitu loh. Tapi itu, itu teh beda. Nah ibu, kalau ingin mendapatkan suaminu, hese, tesok luinya, tapi suaminu gampangan, asal gampang, gitu. Nah seserian hari anda, merasa, hari suaminu, hese, ya kan saingannya banyak, wah gitu. Iya mah kan, no anyar, no aina kan, gampang kan, gampang. Balik ke yang tadi, saya tahu lagi cerita apa? Am walunik tarob tumuhak, harta yang kamu usahakan. Terus apa lagi? Wah masakinah taordaunaha, tempat tinggal yang kamu suka. Tempat tinggal rumah yang kamu suka. Memang rumah itu, punya aura tersendiri. ada rumah yang, kata orang tae, sederhana, tapi, kata yang mengisinya tae, nyaman. Tapi ada juga rumah, seperti istana. Ternyata orang yang di dalamnya, tae berantem. Ya ada, rumah nae, dari luar maenya, no allah, etabumi menisai gitunya, tamannya bagus, mobilnya ngederet, ya. Tapi sebenarnya, si penghuni rumah nae, tae, tae seap weh, berantem. Atau kalau gak berantem, apa diem-diem gitu loh. Dingin, dingin. Ada lagi rumah yang biasa aja, tipe 21, digedein jadi tipe 36, nepi ke halaman, te untuk jemur, ya gitu. Nyimpen motor, digang, gitu. Tapi mungkin enggak, penghuninya lebih bahagia, dari yang rumahnya kayak istana. Mungkin, uh si istrinya sayang banget sama suaminya, suaminya sayang banget sama istrinya, hubungan anak-anak juga deket, padahal itu rumah, te nepi ke halaman lagi dijadikan kamar. Ya, bu, makanya Anda, saya, kalau punya rumah yang memang disitu ada kesejukan, kudu bersyukur, tidak perlu memikirkan rumahnya, tidak harus seperti istana. Rumah ngontrak pun gak masalah, selama yang di dalamnya itu menyejukkan. Anda punya rumah banyak, tapi kemudian hubungan Anda dan pasangan hidup, dengan anak, dengan mertua, dengan mantu, cek cok panas weh, ngapain? mendingan punya rumah mewah, tapi dalamnya sejuk. Bener ke? Setuju. Kata saya mah, tidak saya mah kalau ngomong itu gak usah, itu aneh-aneh gitunya. Bener ke sih? Gitu? Iya. Biarin rumah mewah, garasinya untuk delapan mobil, ada kolam renang, di belakangnya ada mini zoo, ada mini golop, yang penting orang di dalamnya itu saling mencinta, itu yang penting. Bener gak? Jadi menurut ayat ini, katakan jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan hidupmu, keluargamu, harta yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugianya, bisnis, anda bisnis, 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 ya, masakinah tardaunaha, tempat tinggal yang kamu suka, Ahabba Ilaikum, lebih kamu cinta, berarti boleh gak mencintai yang tadi? Boleh mencintai pekerjaan, boleh mencintai rumah, boleh mencintai bisnis, boleh mencintai anak-anak, boleh. Itu yang saya bilang tadi, dalam hati kita boleh banyak loker-loker, laci-laci yang kita cintai itu, boleh. Boleh. Makanya dalam Islam, haram kita menghindari pasangan hidup, Bapak, te nikah, kabeh awewe setan, salah te, salah, Bapak kok gak nikah? Aku tidak akan nikah, aku tahu, semua perempuan setan, kan jadi salah, Anda tidak punya loker untuk perempuan, salah, gitu. Ibu, kenapa Ibu tidak mau nikah? Banyak yang suka sama saya, tapi saya tahu, laki-laki termasuk Ustadz Aam, tubuh ayah, kaduhung orang nanya. Ustadz, Bu, banyak Pak Aam, yang mau sama saya, yang melamar sama saya, dari mulai pejabat, sampai kiai, sampai anak kiai. Tapi, saya yakin, semua laki-laki, termasuk Ustadz Aam, baru nunjukkan saya, buaya. Cara berpikir itu, salah. Salah. Ada laki-laki buaya, tapi boleh jadi itu, hanya oknum saja. Kebetulan, itu suami ibu. Tapi, apakah semua laki-laki buaya? Enggak. Kebetulan, ibu, tapi suaminya juga gitu. Akhirnya semua laki-laki buaya. Bapak dulu, waktu kuliah, pernah dikhianati oleh seorang perempuan. Ya kan gitu. Lalu Bapak bilang, semua perempuan itu setan. Bapak nuka godaku, setan harita. Tapi jangan kemudian kata Bapak, semua perempuan itu setan. Enggak boleh juga, kayak begitu. Enggak boleh. Ini lagi menginsapkan, orang-orang yang salah pemikiran. Jadi, makanya Nabi melarang. Kata Nabi, kamu tidak. Siapa yang menyalahi sunnahku? Jadi ada orang saat itu, Pak, saya memang mau nikah. Pokoknya mau nikah. Kenapa? Punya pasangan, itu bikin saya capek. Malah ibadah saya, jadi terhalang. Kata Nabi, siapa yang menyalahi sunnahku, maka bukan kolom umatku. Jadi artinya kita enggak boleh menolak. Tapi kalau sampai sekarang belum menikah, karena belum ada yang cocok, ya enggak masalah. Bapak tidak menolak nanti, ayo kaina anjena alimen, ayo katita anjena alimen, ayo kasinta anjena alimen ya kan kita, nyakumah doi ato da sanes yuyun gak sami alimen, alimen yuyun gak sami jadi sanes tohoyong nikah ustad, mau kumahanya tiap abdi ngalamar abdita ditolak kumahat uda sanes salah abdi ato etama, nyatana, yang tidak boleh tuh ah ustad saya emang gak mau nikah karena wanita itu hanya menghalangi ibadah, keliru cara berpikir kita jadi sebenarnya kalau, ini judulnya bagus sih sebenarnya, sesungguhnya apa yang ada di hati kita ya apapun bisa gak masalah, yang tidak boleh itu objek-objek tadi ahabba ilaikum, lebih kamu cinta minallahi, ya ada bu? dari Allah, wa rosulihi dari rosulnya, wa jihadin visabili dan jihad di jalan Allah kalau ibu tahu ada pengajian, tidak mau datang kesini karena ingin menamatkan drama Korea edisi terakhir maka, itu yang salah itu yang salah mamah, aku naon biasanya gak us, kak al-irsyad iya ayah, terakhir gerak mamah saya pengen tahu, saya ujungnya itu kumahat berarti, ngaji kalah sama nonton bukan tidak boleh nontonnya tapi nonton yang membuat lupa kepada Allah itu yang salah, bapak boleh gak nonton bola? seneng bola? boleh, yang tidak boleh apa? yang tidak boleh apa? yang tidak boleh apa? ya, yang tidak boleh apa? bapak lagi nonton bola, marah-marah goblok tepisan, nuk itu tajong atau tajong? bapak marahin pemain kan ayah nuk itu, bodoh, bodoh, padahal tinggal, bodoh kan bayang itu, dari bapak itu, bapak itu ke nonton bodoh, saya tahu itu tinggal dikitukan, asup jadi nonton bola, gak apa-apa tapi menghinanistakan pemain itu tidak boleh jadi sebenarnya nonton bola boleh, yang tidak boleh itu tiba-tiba ngomong kita jadi sumpah serapa ya, gitu udah gitu, jadi sudut udah iya kok, si duit nah dipakai gue pelatih, nonton bapak jadi kadito kadito hari bapak ya yang saya ceritakan ini mitos apa fakta sok ayah nuk itu saha nuk itu suami anda matak anda bisa jawab saha, eh pun lancu pun lancu atau bapak nonton bola sampai tes sholat bukan tidak boleh nonton bolanya yang salah itu bola mengalahkan sholat itu yang tidak boleh sebenarnya ya kan jadi bapak ibu yuk kita tempatkan cinta itu secara proporsional tidak apa-apa menyukai hal-hal yang bersifat dunia karena manusia itu diciptakan untuk menikmati dunia juga bukan surat Al-Qasos ayat 77 surat Al-Qasos ayat 77 ada ibu? jadi saya ingin menceritakan pada anda bahwa Islam itu tidak mengajarkan kita memusuhi dunia enggak ya ada enggak? nah coba perhatikan wabtaghihi wabtaghihi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minna dunia wa ahsinkamah ahsanallahu ilaih wala tabghil fasad innallaha layuhibbul mupsidin wabtaghihi gunakan 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 carilah carilah apa yang Allah berikan kepadamu untuk akhirat jadi seluruh fasilitas yang Allah titipkan kita kepada kita itu untuk akhirat tapi bukan berarti totally kita ini melupakan dunia semuanya akhirat 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 wala tansa nasibaka minna dunia kamu tidak boleh melupakan bagianmu di dunia ibu kepengajian bagus enggak? tapi tetap ibu harus melaksanakan hal-hal yang bersifat duniawi jangan sampai ibu ngaji kemana-mana sampai suami teka urus itu jadi salah pagi-pagi suami te beli nasi kuning kata tukang nasi kuning te bapak ibu kemana? ngawos ke Al-Irsyad siang nak suami ibu te beli lotek sendirian kata tukang lotek te ibu kemana pak? masih di Al-Irsyad malam suami ibu te meli mie tek tek kata tukang mie tek tek pak hari ibu kemana? ngawos di percikan iman Arjasari Rupi nama wihne tapi 10 wengi ngawos te say tapi hari salah kita ke urus jadi jelek itu ngaji karena anda akhirat tapi melupakan kewajiban yang bersifat duniawi gitu jelas bu? gunakan manfaatkan apa yang Allah berikan kepadamu untuk akhirat tapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia berarti boleh dalam hati kita ada loker-loker yang isinya cinta dunia boleh ibu tidak dilarang menyukai jam tangan ibu tidak dilarang menyukai handphone tidak dilarang menyukai baju tapi sewajarnya saja tidak memperbudak kita gitu wa ahsin kamaah sanallahu ilai dalam hidup ini kita kudu lebih banyak berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu jadi gini ibu dalam islam tuh makin kita diberi kemudahan sama Allah makin kudu banyak memberi kemudahan sama orang makin banyak diberi rejeki sama Allah makin banyak berbagi rejeki sama orang makin banyak diberi ilmu sama Allah makin banyak semangat berbagi ilmu kepada orang lain nanti berkah gitu berkah jadi semua yang kita terima itu memang kita anggap itu titipan saja makanya bagi orang beriman dunia itu ada di genggaman saja terima keluarin terima keluarin nah yang bahaya kemudian ahabba ilaiikum lebih kamu suka dari Allah rasul dan jihad di jalannya Allah rasul dan jihad di jalannya karena yang dimaksud jihad di jalannya itu bu seluruh amalan soleh itu merupakan jihad ibu bapak datang kesini jihad misalnya ayah mau pulang syahid saya tidak doa misal pas pulang meninggal syahid itu ada yang sedang mengaji meninggal syahid itu ada yang sedang mengajar meninggal syahid itu jadi sebenarnya jihad di jalan Allah itu sesuai ranahnya sesuai wilayahnya ada seorang suami yang lagi cari nafkah mengalami kecelakaan meninggal syahid itu bapak itu tuh syahid gitu saya masih sampai sekarang masih terbayang di depok gitu saya ada acara di mobil gitu itu ada bapak-bapak bawa donat bawa donat entah gimana lah kokona oleng gitu terguling ya kan donatnya berantakan gitu dan bapaknya meninggal di tempat karena kecelakaan berbaring berdarah-darah saya cuma berpikir Ya Allah ini orang syahid syahid karena dia sedang berjuang mencari nafkah syahid itu jadi yang namanya syahid itu sesuai ranahnya ada orang yang sedang mengajar itu ada teman saya lagi mengajar gitu di Ciamis ngajar guru matematik guru matematik jarang hari hanya angka coba anak-anak lihat ya di rumus bang bang selama saya sekolah punya guru matematika asa can ayah guru matematika rasa hari gitu jadi KB muridnya dianggap angka sinus kosinus desimal sinus nah bu etamnya lagi ngajar gitu ya ya biasa kan sok ngasih soal kerjakan gini di meja si muridnya kan ngerjakan soal nah si bapak si bapak sarai sarai oh kan muridnya ribu itu kan gitu kan tapi ada murid yang agak curiga enak lapor ke ke tata usaha ternyata meninggal jadi lagi ngajar ya coba bayang kalau menurut saya itu teh kematian indah kenapa? dia sedang mengajar jadi sebenarnya orang yang mati syahid itu bukan berarti harus di medan perang ada seorang ibu sedang ngasih asi curiga itu karena si anaknya malah nangis gitu pas diperiksa ibu nanti gak lagi ngasih asi tapi kan si anaknya udah kenyang ya tapi si ibu nanti saya kiawe terus ternyata meninggal dia syahid kalau lagi melahirkan meninggal maka kan sudah sering kita dengar ya syahid lagi hamil meninggal syahid lagi cari nafkah jadi maksud saya apa? menurut surat Ataubah 24 tadi tau gak kadi tinggalin kita itu ical lagi surat kan tadi sudah cicing anda mah dengerin aja pindah kadi itu pindah kadi lengit kata kiawe mana itu udah 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 saya tau ya anda mah dengerin aja penting harus dicatat tadi kan nah 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 begitu saya bilang di dalam Ataubah tadi balik deh begitu saya bilang seperti yang tadi dijelaskan di dalam surat al-kosos mana kosos li ical nu iya kapan ih nu ical nu itu itu pada orang ini kudu sabar ngajar teh suganya jadi kesyahidan nah bapak ibu jadi menurut surat Ataubah ayat 24 tadi kalau kamu lebih mencintai hal-hal yang dunia itu dari Allah Rasul dan jihad di jalannya berarti prioritas kita ini cintanya adalah harus karena Allah mencintai istri karena Allah mencintai anak karena Allah ya mencintai suami karena Allah ini penting nih karena hidup kita ini diperuntukkan cinta kita kepada sang pemilik cinta yaitu Allah subhanahu wa ta'ala makanya bu taat sama suami itu atas dasar cinta karena Allah melayani suami atas dasar cinta karena Allah jadi kalaupun suami tidak pernah komen dengan masakan-masakan ibu oh teman ibu makan muji tetetak karedok meniraus gitu ya Allah jadi ibu mah bikin karedok ada yang muji bikin soto ada yang muji bikin opor ayam kokona tiap ibu masak selalu bilang teteh opor meniraus ya Allah gitu kan satu saat anda bikin kolak ya Allah teteh kolak meniraus kokona sadudulur HRT HRW babaturan seluruh dunia selalu kalau anda masak tuh muji satu-satunya mahluk di muka bumi yang tidak pernah komen muji hanya suami ya kata ibu teteh dalam hati kabeh muji dahar nuku orang dibuat semua makanan yang aku buat itu semua bilang enak-enak waki baru gak ada gitu menghargai kata dua kata bilang Alhamdulillah pak denger sayang jangan hancurkan amalmu dengan itu kalau ibu melakukan itu atas dasar cinta karena Allah suami muji Alhamdulillah suami gak komen juga gak masalah kalau lagi di nasehatin gini asa ces ces adik pas kenyataan panas otak teh yuk 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 asa hayang kiu yuk asa hayang ngomong ya kalau lagi di nasehatin di masjid makin wala untuk apa sih untuk apa sih cari omongan kan karena Allah di masjid di rumah si katu ini orang teh capek di Swiss ya atung udah gampang bilang mah enak apa sih temayar ngomong sampai lama-lama akhirnya anda gak kuat anda tulis di status meni gak peka meni gak peka yang saya ceritakan mitos apa fakta ibu kalau kita menyayangi anak karena Allah ibu boleh kesel ibu boleh marah tapi jangan ada ungkapan kan ada gini kalau saking marah kamu teh nurut atau kak mama mama teh meni capek ngurus kamu tau gini mama teh kudu boga anak eh kan ayah nukitu bu hati-hati gak boleh itu tau gini mengeslah mama teh kudu boga anak jika kamu nah gak boleh kenapa kita lebih mencintai Allah Rasul dan orang eh mencintai Allah Rasul dan jihad di jalan Allah jadi ayah guru kalau jadi guru teh sabar we sabar sabar kalian tuh kok bodoh banget ya masa ku ibu udah dijelasin gak ngerti juga ya Allah mana teh jarah di naon hirup nukye wete bisa eh dasar barodok abe bu kalau jadi guru gak boleh bilang gitu sampai ajarkun 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 ternyata anak gak ngerti mungkin ibu no bodoh itu bisa gak jelaskan eh bisa saja orang nuk bodoh ya entah saya mah kalau ceramah terus bu ngartos teh ngartos saya introspeksi diri oh berarti cara saya menjelaskan gak bagus gitu menaya nunurutan gitu saya mah gak marah berarti yang saya jelaskan itu tidak menarik dia gitu atau kemungkinan dia capek tajud jadi jangan sampai nih bapak-bapak kalau jadi guru atau bapak-bapak jadi ustad gitu ya si jamaah teh kan ente nu tengah teh kia ta anu nyender kia ta anu di anu di pang payuna gus barere matat si si pulpen di gusagra gitu bapak kalau kita jadi pencerama gak usah coba ya saya ini kesini karena Allah bertihah di jalan Allah tapi kenapa anda gak usah introspeksi oh berarti saya teh mau ngejelaskan materita itu menarik ya atau ek menariku maha saya ceramah nah sambil duduk ibu-ibu di dalam surah atau bah ayat 24 Allah berfirman nyatu pantesan saya ceramah kayak gitu ibu-ibu di tengah mula-mula anu tesopan ma nu nyender yang kasihan ma yang paling depan matan tigis berem berarti berarti metode saya bercerama harus saya perbaiki jadi sebenarnya hidup ini kalau ada penolakan dari orang jangan kemudian nyalahin orang lain bu lamun ibu bawa motor terus ayah mobil tidit jangan ngamak itu rihting ibu ke kanan belok ke kiri ya belok ke kiri terus ulang ngamak saya pernah loh bu ini bawa mobil si ibu di tengah di tengah rihting ke kanan belok ke kiri kan saya ruas saya ruas terus tidit si ibu nanti ke kaki apa sih gitu kebayang tuh anda jangan-jangan dia jamaah di dia ya kebayang tuh jenglaun ngobrol dua anu rihting ke kanan cek saya teo berarti si ibu eh ke kanan aku kan ke kiri dong udah ngagok eh kan saya kaget tidit gitu kan tidit apa sih dia tahu apa sih aduh ya Allah pak yang saya ceritakan tuh mitas apa fakta mata bu lamun gitu ibu akui itu apa sih biasa gue udah nama dia maaf gitu ibu akui itu apa sih gak bayang tuh mata delik matanya apa sih gitu uh nipi ke ayahnya ayah di memori saya harita kan can usum ayah masker nanti ngali helm nanti itu kadirnya gitu kakanya itu ke anda nipi ke ayahnya nipi ke bayang lah ya tak delik matanya masalahnya mau orang salah oke mana yang ini salah saya tahu lagi cerita apa ya ya sekarang saya ingin bicara bagian yang paling penting gimana caranya agar dalam loker hati kita itu dikuasai oleh cinta kita kepada Allah bener gak gitu ya jadi saya tadi sudah menyampaikan bahwa sebenarnya anda dan saya mencintai objek abcd it's okay gak masalah selama rumusnya jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah jadi yang harus dominan dalam hati kita itu cinta kita kepada Allah sehingga cinta terhadap hal-hal yang duniawi itu boleh tapi jangan keluar dari koridor yang Allah cinta nah sekarang bagaimana caranya supaya dominasi cinta kepada Allah itu menguasai kita gimana kalau kita ini dikuasai cintanya kepada Allah ngantuk gak kalau ngantuk silahkan bobo gak usah ragu bu kalau Abu Bakar Umar Uthman Ali Abdul Rahman bin Afro semoga Allah memberkahi beliau-beliau itu beliau-beliau itu punya kecintaan terhadap dunia enggak? punya kecintaan terhadap dunia enggak? buktinya apa? bukti bahwa beliau-beliau itu ada kecintaan terhadap dunia buktinya apa? jangan iya iya apa? ya nah mungkinkah Abu Bakar jadi pengusaha kaya kalau dia tidak suka harta? mungkinkah Abdul Rahman bin A'ub menjadi orang terkaya saat itu sampai hartanya dibagikan ke penduduk miskin yang ada di Madinah itu masih tersisa juga jadi tidak dibatasi yang perlu ambil aja kan ibu ma monek dikasih nomornya kan gitu nomor antri di gudang abis semuanya semua ngambil ya orang-orang yang berkekurangan itu enggak habis hartanya berarti Abu Bakar itu menyukai harta kenapa? karena dia berbisnis berdagang Abdul Rahman bin A'ub berdagang kalau pedagang tidak punya kecintaan terhadap harta gimana? ayah berbisnis berbisnis harapan harta hari mama dan ayah ayah buka tokoh bahwa dunia-dunia tutup ya tutup Atau pelanggan pindah ke orang lain karena setukar tutup aja di toko itu. Jadi saya ingin cerita di sini bahwa yang paling penting frame, kerangkanya. Bagaimana kita mencintai itu semua tapi kerangka yang ada di hatinya itu Allah SWT. Jadi yang harus menguasai hati kita hanya satu cinta. Cinta kepada Allah dan Rasul. Loker-loker lain boleh ada. Banyak wanita yang kita cinta, banyak laki-laki yang kita cinta, banyak harta yang kita cinta. Semua ada loker-lokernya. Tapi kalau diumpamakan itu lemari, lemari besarnya itu, rumah besarnya itu, tempat besarnya itu cinta kita kepada yang menciptakan. Yaitu Allah SWT. Nah, maka gimana caranya supaya yang nomor satu dalam diri kita itu hanya cinta kepada Allah. Itu nomor satu yang akan membimbing kita. Gimana caranya? Gimana caranya? Ya tentu saja kita minta kepada penguasa langit dan bumi agar hati kita tidak bengkok, agar hati kita lurus, lempeng, berada dalam cinta Allah. Berarti yang pertama apa? Doa, mohon, bimbingan agar kita senantiasa mencintai Allah. Dan saya yakin doanya itu dihapal oleh kita semua. Sudah hafal. Apa doanya? Ada di Ali Imran ayat 8. Tuhan, Rabbana, la tuzikulubana, ba'da idha dayitana, wahab lana milla dunka rohmatan. Tak, kata rohmah. Rohmatan. Ya Allah jangan kau belokkan hati kami setelah kau memberikan hidayah kepada kami, berikan kepada kami semua rahmat, cintamu ya Allah. Jadi kita hadir di sini karena Allah. Bapak ibu cari napkah karena Allah. Kita mencari ilmu karena Allah. Nah berarti loker-loker yang berisi cinta-cinta itu orientasinya menuju kepada satu titik yaitu melakukannya atas dasar cinta kepada Allah. Ini yang ada di dalam poin pertama untuk meraih agar Allah itu satu-satunya yang ada hadir dalam jiwa kita. Cinta yang dominan yang menguasai diri kita. Yang pertama doa, doanya udah kita hafal semua. Rabbana, la tuzikulubana, ba'da idha dayitana, wahab lana, milla dunka rohmatan, innaka antal wahab. Yang kedua, itu doa itu maka sudah hafal ya. Yang kedua, kita harus melatih diri. Mengutamakan cinta Allah. Melatih, melatih. Jadi poin yang kedua, latihan. Yang pertama apa? Doa, surat, ayat. Yang kedua, latihan. Latihan memprioritaskan cinta Allah. Latihan. Saya kasih contoh. Ada saat kita bangun jam tiga itu ngantuk tidak? Ngantuk. Lalu kita latih. Ngantuk. Lawan. Walaupun ngantuk kita wudhu. Walaupun setelah wudhu itu ibu pakai mukena gak goler di nakorsi. Pernah gak ya kejadian gitu? Pernah. Itu te bagian dari latihan. Anda te tos wudhu, tos pakai mukena. Duduk di nakorsi. Dan subuh. Tapi Anda sudah memulai latihan. Anda lawan ngantuk dengan wudhu dan pakai mukena. Besoknya dilawan lagi, dilatih lagi. Wudhu pakai mukena. Tapi begitu tahiyat akhir sujud sampai adan subuh. Ayah no kejadian gitu? Ayah. Sujud. Tapi dia sudah membuat suatu langkah nyata. Melawan. Jadi yang namanya cinta kita kepada Allah itu harus ada latihan. Untuk tahajud itu dilatih. Sampai rasa ngantuk lama-lama. Dilawan. Dan tubuh kita menyesuaikan diri gitu loh. Bangun jam tiga itu cenghar. Apa itu cenghar bahasa indonesianya? Jadi mencengharkan diri. Segar. Segar. Apa? Segar. Segar. Jadi gini. Tadi nama. Waktu belum latihan. Sholat tahajud. Jam tilu. Ayah itu ngalami gitu. Nanti ya mah jujur. Dalam seumur hirup. Ayah ngalami gitu. Tidak apa-apa. Itu bagian dari latihan. Ya kan? Gitu. Jadi cinta kita kepada Allah itu. Teman-teman. Satu dengan doa. Dua kudu latihan. Mengutamakan cinta kita. Kepada Allah. Di atas cinta-cinta lain. Cinta kepada diri kita tuh. Ngantuk itu cinta kepada diri kita. Kita lawan latihan. Ada enggak? Ada enggak dulu mah kalau mau ke pengajian. Teh horam. Tiap diajak utat tangga. Teh teh ngaus. Mangga tipayun. Ayah tuh didihan gitu. Ayah. Teh ngaus. Mangga. Ia masih masak. Baru anda teh teh pergi. Ya gitu. Assalamualaikum. Teh teh badai ngaus. Insya Allah. Insya Allah teh teh di rumah. Kenapa anda sekarang tidak harus diajak oleh orang. Begitu ada tahu majelis salim. Anda berjuang. Karena dilatih. Jadi manusia mah mencintai sesuatu itu kudu dilatih. Kenapa bapak mencintai istri padahal istri bapak teh goreng adat. Cicing saya mah kena ngobrol jangan bapak-bapak. Kan istri bapak teh goreng adat. Tapi nah bapak cinta. Tuh. Kiatan. Barik ya. Latihan. Latihan apa? Menerima kekurangan istri kita. Benar pak? Ya. Jadi dilatih. Jadi untuk menerima kekurangan istri itu dilatih. Kalau ibu kenapa bisa nerima kekurangan suami? Anda melatih. Apa? Ada. Emang gitu. Baga salah kita. Mahadaida. Ya gitu lah. Sampai akhir nama. Walaupun suami anda gede ambek. Dikit-dikit. Apa kamu teman-teman? Sampai ibu merasa itu tetos biasa. Bahkan lamun teki-tik. Si ayah kunawan cinta ngambek. Itu karena anda melatih menerima. Benar gak sih? Jadi gini bapak ibu. Kenapa kita sayang sama pasangan hidup kita? Padahal saya sering mengatakan. Cari jodoh sempurna itu gak akan ada. Gak akan ada. Bapak. Istri ayahnya tercocok. Cerai. Nikah doi. Cerai. Nikah doi. Cerai. Bapak tidak akan pernah menemukan istri yang sempurna. Karena istri sempurna bapak-bapak hanya ada di surga. Itu pun membapak asup surga. Ibu-ibu. Anda mau cari suami yang sempurna. Anda bakal putus asa. Dan tidak mungkin anda menemukan suami yang sempurna. Kenapa? Tuhan menciptakan manusia itu tidak sempurna. Maka pasti suami kita tidak sempurna. Suami sempurna. Makanya di. Itu pun kalau ibu. Jadi gimana itu? Kenapa ibu sekarang mencintai suami ibu dengan segala kekurangannya? Kenapa kita pak mencintai istri kita dengan segala kekurangannya? Karena kita melatih. Melatih menerima. Uh istri itu. Nyanya nyanya nyanya. Si mamah-mah gitu. Cita-citanya yang jadi penyiar. Kalakonan. Jadi pendengar. Ayah. Gitu. Kan cita-citanya jadi penyiar. Teluluswae penyiar. Nikah jeng bapak. Itu bapak jadi pendengar radio. Mau bobo oge dia. Tapi kenapa bapak sayang? Menerima. Menerima itu butuh latihan. Jadi kalau menurut teman saya, kenapa ibu-ibu disini bisa menerima suaminya dengan segala kekurangannya? Karena anda melatih menerima. Bapak-bapak kenapa bisa menerima istri dengan segala kekurangannya? Melatih. Menerima. Jadi ternyata untuk menerima itu untuk beradaptasi namanya, itu tuh butuh latihan. Beradaptasi tuh butuh latihan. Bapak-ibu sekalian. Anda yang tidak pernah duduk lama-lama, itu tuh capek duduk kayak gini. Menerima itu menerima itu, menerima itu, menerima itu, menerima itu. Wah, wah, itu tuh. Tapi kenapa anda kok bisa berlama-lama duduk? Itu dilatih. Dilatih gitu loh. Ya? Bu, hati-hati loh. Anak sekarang mah ada yang gak bisa jongkok? Ya ada. Mata saya ada sekolah di, namanya sekolah Firdaus Percikan Iman. WC itu ada yang tidak jongkok, ada yang tidak duduk, jongkok. Jadi ada anak sekarang mah gak bisa jongkok. Eh, so. Anak ibu ya, coba. Ayo nak jongkok, jongkok. Jadi baru dah kainam, ayah, tetiasa jongkok. Tidak percaya anda. Ya anda, tiba-tiba jolongkok. Itu kan, tapi ada anak-anak sekarang itu gak bisa jongkok pak. Kenapa? Dia tidak latih, tidak dilatih. Gitu loh. Ada juga anak-anak sekarang ini, yang kalau makan gak bisa pakai tangan. Gak bisa, kudus sendok. Karena dari kecil sudah sendok, sendok. Jadi kalau pakai tangan tuh, aneh gitu loh. Saya lagi cerita apa? Manusia mah terbentuk melalui latih. Termasuk cinta kita kepada Allah. Dia kudus dilatih, 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 dilatih. Ibu menyukai harta, latih, berbagi. Kalau ada rejeki, satu juta, keluar kan, sepuluh ribu. Latih. Nanti lama-lama, seratus ribu. Nanti mah, mah, iya ayah, sejuta. Pasih kan, sadayana. Emang itu kecil kemungkinan, tapi latihan lah. Latihan, latihan, latihan. Ya. Coba buka surat. Surat An-Nur, ayat 54. Surat An-Nur, surat ke-24, ayat 54. Sudah ditemukan? Surat An-Nur, surat ke-24, ayat 54. Awalnya, kul ati'u, betul? Saya temukan dulu ya. Si ayah, ayat sebar ha, ayat sebar ha. Ayat. Saya itu orangnya, apa ya. Begitu saya udah kali itu, kali. Ayat sebar ha, ayat sebar ha. An-Nur 54. Sudah ditemukan? Nah, yuk. Ya, kalau sudah ditemukan. Kul, katakanlah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Fa'intawallahu, jika mereka berpaling, fa'innama alaihimahummila wa'alaikum mahummiltum. Jika kamu berpaling, sesungguhnya kewajiban Rasul itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya dan kewajibanmu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Wa intuti'uhu, jika kamu taat kepadanya, melatih diri untuk taat. Tah tadu, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Ini justru kata kuncinya di sini. Intuti'uhu, jika kamu melatih diri untuk taat. Tah tadu, nanti Allah akan memberikan petunjuk. Wa ma'ala rasuli illal balagul mubin. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Coba perhatikan di sini. Taat kamu kepada Allah dan Rasul. Disuruh taat kan? Kalau berpaling, maka apa yang dibebankan kepadamu, itu merupakan kewajibanmu. Apa yang dibebankan kepada manusia, itu merupakan kewajiban manusia. Wa intuti'uhu, tapi kalau kamu berlatih untuk taat. Tadi yang saya bilang, tahajud berlatih, datang ke madelis na'lim berlatih, baca Quran rutin berlatih, sholat duha berlatih. Pak bu, di dia ayatnya, kalau tidak sholat duha, asal itu enak gitu. Berarti itu latihan sudah berhasil. Tubuh Anda, dalam diri Anda sudah ada yang namanya alarm biologis. Kalau tidak rawatib, serasa ada yang kurang gitu. Nah, itu berarti hasil latihan sudah ada kerasan. Wa intuti'uhu, jika kamu taat kepadanya, kamu latihan taat, tah tadu, Allah akan memberikan petunjuk kepadamu. Jadi kalau kita melatih cinta kita kepada Allah dan Rasul itu, di atas segala-galanya, ibu tak resep nonton drama Korea, tapi karena ada pengajian, lawan kokona aku harus datang. Paling ibu titip kata tangga, kuten pangrekam kenyak. Kenapa? Abdi badi pangkawasan, latih. Lama-lama ibu titip rekaman, lama-lama-lama-lama ibu gak usah titip rekaman lagi. Ah, gak peduli film The Nyambung Oge, biarin aja yang penting aku bisa datang ke pengajian. Jadi semua itu kudu dilatih, dilatih, dilatih. Jadi cinta kita kepada Allah itu butuh latihan. Wa intuti'uhu, tah tadu. Jika kamu taat kepadanya, Allah akan membimbingmu. Ya, gitu. Nah, yang ketiga. Yang ketiga itu konsisten. Kalau tadi mah latihan. Yang ketiga itu konsisten. Istiqomah. Dijaga keberlangsungannya. Sesuatu yang sudah baik, kalau tidak dijaga keberlangsungannya, itu turun lagi ke awal. Kalau kita sudah biasa bangun jam tiga, Pak. Itu kan dilatih tuh. Terus kita tidak konsisten, dia turun lagi. Turun lagi itu maksudnya, jadi kudu dari awal lagi. Bangun tidur, kita kudu pasang alarm lagi. Padahal dulu sudah sampai titik, tidak usah pakai alarm. Sekarang kudu pakai alarm lagi. Karena ada ketidak konsistenan, itu turun. Mirip seperti kita olahraga. Kalau sudah lama tidak olahraga, itu dari awal lagi. Dari nol lagi, gitu loh. Kalau misalnya ibu-ibu dini makan, kalau mengelilingi lapangan bola, bisa 10 kali. Misal, gitu Pak. Bapak sudah terbiasa untuk lapangan bola, mula-mula jalan dulu, lari-lari kecil, akhirnya lari 10 putaran. Nah, terus Bapak T berhenti. Pertanyaan saya, harus dari awal lagi enggak? Iya, latihan lagi. Kalau enggak tubuh kita kaget. Gitu loh. Jadi artinya, kalau sudah dilatih, jaga konsistensi, jaga keberlangsungan, jaga keistikomahan. Ada enggak di sini, kalau enggak masak, asasnya enak. Jaga. Kalau Anda tinggalkan itu, nanti kalau enak, kalau enggak, go food. Mata, ayah makan, enak, go food. Mata, tak ada masak. Jadi, Anda sudah biasa enggak go food, masak. Ayah, ngalamin gitu. Pak, ngeraraku semua. Dan dari dulu makan, Anda teh, masak, masak, masak. Karena Anda sudah terbiasa kagok food, ya kan? Ingin masak lagi kaya dulu, korea, males. Udah gitu, tegini. Asal lebih murah go foodnya, asal lebih enak go foodnya, asal itu cari pembenaran-pembenaran. Padahal kalau Anda masak, yakin lebih sehat minimal. Minyaknya Anda tahu, tahunya Anda tahu, ikannya Anda tahu, kan minimal minyaknya Anda tahu. Ya udah sabar kali, hari beli makan, enggak tahu. Minyaknya buat yang gestilu minggu, terus digutang. Aai, iya misalnya, saya beli misalnya, tahu goreng. Kalau tahu itu digoreng di rumah, kan istri saya tahu. Udah dua kali, minyaknya dipakai. Nah kalau di tukang dagang, berenang gestilu minggu, penting panas, asak. Benar enggak? Nah itu minimal. Jadi ngobrol, karena tahunya. Hari ceramah jeng ibu-ibu, jadi karena segala. Langsung dibahas, hoonya, abdi ke tempe, kamari, itu jadi ngobrol. Jadi yang ketiga itu, menjaga konsistensi. Konsistensi. Bisa dilihat di surat Ali Imran 103. Sebenarnya lebih enak, sorry, sorry. 101 dan 102. 101, 102. Sudah ditemukan? Wa kaifatak furun, bagaimana kamu menjadi kufur, wa antum tucla alaikum ayatullah, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu, wafikum rasuluh, dan rasulnya berada di tengah-tengah kamu. Bapak ibu, baginda rasul ada enggak di tengah-tengah kita? Fisiknya enggak ada, ajarannya ada. Fisiknya enggak ada. Nah yang ada kaitan dengan pembahasan kita, siapa yang berpegang teguh pada agama Allah, istiqomah berpegang teguh pada agama Allah, sungguh ia telah diberi petunjuk pada jalan yang lurus. Kapan Allah akan membimbing kita di jalan yang lurus? Ketika ya'tasim. Ketika ya'tasim billah, ya'tasim itu konsisten gitu loh. Maka nanti Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan pada kita. Jadi sesuatu itu terasa mudah, kalau sudah konsisten. Itu terasa mudah. Ibu, bapak, kita ngomongin yang duniawi. Akan terasa gampang, jalan kaki setengah jam tiap hari gampang tidak? Benar gampang bagi Anda enggak melakukan. Benar gampang. Nah, ibu merasa gampang, karena ibu sudah tiap hari. Aya, no tara-tara ya. Bapak sok jalan, bungal dinten. Jadi, jalan kaki, gampang. Tapi saya berani jamin, Anda jujur ke saya, Aya Nuhoream. Padahal tepira, jalan kaki cuma 20 menit atau paling lama 30 menit. Jalan di mana, Ustadz? Ngurilingan komplek. Menelusuri gang. Rumah saya di gang. Di jalan gang. Jalan-jalan ya, gitu kan. Setengah jam Pak. Gampang. Kalau sudah konsisten. Tapi saya tahu, ada di mahluk Allah ini yang enggak pernah jalan kaki. mager, Hoream, males, karena tidak pernah dilatih, dan tidak konsisten. Padahal, menurut penelitian, kita ini dituntut untuk, kalau ingin sehat, fit. Setengah jam saja sehari, jalan Pak. Ibu masuk, ngandahuluin, apa, gaya. Beli sapatu, beli, apalah, sapatu, gaya, beli nanti, training, saminggu, udah aja. Itu, kalakuan saya. Gitu. Training, udah gitu teh. Lama-lama teh, alasan teh, mau hujan lah. Itulah ini. Akhirnya Pak, etajalan yang cuma setengah jam, ngelilingin komplek teh, tidak saya lakukan. Kenapa? Karena tidak konsisten. Gaya, bapak-bapak diri makan benghar. Mual saya mah jalan kaki. Beli treadmill. Sok, jujur, anda-anda yang di rumahnya ada treadmill. Emang anda rutin gitu pakai? Saya berani jamin, bulukan. Bulukan pajangan. Uh, kalau awal beli treadmill mah, kamu mau di malte. Ibu, ibu, ini, 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 beli. Ayah, beli. Wah, juga sambil nonton. Ya kan? Hah? Ayo nama. Ngebul. Wee. Si, apa, treadmill teh. Ini malah, anda-anda yang punya treadmill, itu menjadi rahasia umum, kalau, hanya satu dua orang, yang kemudian rutin dipakai. Saya lagi cerita apa, Bu? Konsisten. Jadi, kalau kita ingin melatih cinta kepada Allah, itu, doa, latihan, konsisten. yang keempat, ya, tafakuh fiddin, belajar agama yang sungguh-sungguh. Ya. Tafakuh fiddin, belajar yang sungguh-sungguh. Ya. Nah, seperti yang sekarang kita lakukan. Ini tafakuh. Wah, Bu, ayat tentang belajar agama mah, banyak sekali. Tapi, biar gampang nyatatnya, Al-alak, ayat 1 sampai 5, Ikro, bismirobi kaladhi kholak, kolakol insana min alak, Ikro, warobu kal akrom, alladhi allama bil kolam, allamal insana malam ya'lam. Disebut nanti dua kali, Ikro, baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ikro, baca. Jadi, yang namanya belajar mah, jangan satu kali. Kudu, berulang, berulang. Yang namanya belajar mah, jangan satu kali. Harus berulang. Makanya dalam dunia keilmuan, disebut dengan research. Search, research. Ya, yang kemudian di Indonesia kan menjadi reset. Reset itu diambil dari bahasa Inggris. Research. Research itu artinya, penelahan yang berulang, berulang, berulang. Saya sudah melakukan penelitian, dilanjutkan oleh teman saya, dilanjutkan oleh murid saya, dilanjutkan terus aja gitu. Kenapa handphone sekarang secanggih ini? Ingat gak bapak-bapak? Dulu pertama kali handphone itu keluar, segede bata. Ya, anak-anak kita ada yang gak ngalamin. Bapak-bapak ini mengalamin segede bata. Segede bata. Ericsson. Nokia sama Ericsson. Gede. Kita kan gitu. Oh, antena nanti diputer. Ingat ya, 12 juta harga nanti itu. Tahun 80, 87, 88 gitu. Wah, gitu ya. Tapi kenapa sekarang, jadi secanggih ini? Sampai wajah ibu, maaf, bisa cantik banget itu. Itu jasa handphone. Ya kan? Pak, lamuni ngali istri, tong tina handphone pak. Katipu. Ya, ini adik-adikku, kalau lihat calon istri, jangan lihat di handphone. Kenapa? Si penipu ulung. Wajah saya yang kayak gini pak, di handphone, bisa alus. Mualaya, kerutnya pak. Coba, kenapa bisa ada handphone secanggih ini? padahal dulu, 30 tahun lalu, handphone itu, stasya gede kiyo, nolpon. Halo? Oh, uh, stasiun ini ngali, KP itu kan. Benar! orang tajir itu, orang tajir itu, orang tajir itu, jemput saya di Bandung, ya sekarang saya ada di, oh, cek orang, oh, benar, badang. Sekarang, kalau bawa handphone, segede-gede, gelo, gelo. Benar enggak? Ya enggak? Kenapa? Karena, research. Research kan? Dipelajari, 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 dipelajari. Nah, dunia ilmu, maju itu, karena research, karena belajar, terus-menerus. Agama juga gitu, Pak. Jangan satu kali, diulang lagi, diulang lagi, fazakir inna, fa'atid zikro, beri peringatan, manusia itu, makhluk yang harus, diulang-ulang, peringatannya. Kok mau ngaku, jadi pelupa, sudah saya jelaskan, Pak? Kapan? Seperti yang sudah saya jelaskan, jelaskan minggu lalu, nah, si ustadz teirah, gak jelaskan gitu, ngerang. Padahal, ibu itu pelupa. Apalagi, yang merasa dirinya pelupa, kudu banyak belajar. Itu bapak-bapak, kalau sampai bapak lupa, istri bapak, namanya, itu bapak, ini ayah, pak, istri bapak, sahak, mamah, mamah, saya sahak, mamah, mamah, ya astagfirullah, si mamah, saya sahak, mamah, saya sahak. Matak, bu, sekali-kali, suami ibu tanya, ayah, sahak, ngaran, mamah. Jadi intinya, kudu belajar, belajar, belajar. Dan yang namanya belajar, itu setiap huruf yang kita pelajari, itu jadi keberkahan. Dan Allah itu mengangkat derajat orang-orang berilmu. Ya rfa'illahu ladhina amanu minkum, wal ladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang berilmu. Kalau orang berilmu itu, Allah diangkat derajatnya, maka semua orang yang menuntut ilmu, sama Allah diangkat juga derajatnya. Tapi Pak Am dan saya mah lupa, enggak apa-apa, dihadapan Allah memulia, karena mau belajar. Terus mah bodoh, tak ada diajar. Kan pasti, bodoh-bodoh dihadapan Allah, dihadapan orang, tak ada diajar. Adik itu mah, bodoh-bodohnya sok diajar. Beda kan, apa nilainya beda? Istri saya mah, Pak Am bodoh-bodohnya sok diajar. Sok usaha, sok sedih, di sini ngalipun bojo, kami terus belajar. Salah, tapi tidak. Si suaminya tak kagum. Walaupun istrinya bodoh, belajar terus. Yang paling parah, suaminya tak kira, istri saya ke rumah bodoh, tak ada diajar. Uh, jadi ternyata, orang yang tidak berilmu, kalau belajar, akan diangkat derajatnya. Apalagi, dia belajar, kemudian, dia menguasai ilmu. Nah, makanya Bu, kita ini, kalau belajar, jangan bilang, ah, dah kemarin saya gak ngerti, saya gak belajar lagi, gitu. Mama, aku mau ngajik, kamu gak ngerti, Mama. Jangan. Justru, Mama, hari kemarin ngerti, kamu gak belajar, kamu gak belajar, kamu benar. Mama, aku mau ngajik, kamu gak ngerti, Mama. Asap percuma. Nah, gitu. Jadi gitu ya, berarti kalau kita ingin menempatkan Allah sebagai satu-satunya yang kita cintai dalam diri kita, dan mewarnai seluruh loker-loker cinta yang ada diri kita, empat hal yang harus dilakukan. Satu doa, dua latihan, tiga iktisom, beristiqomah, konsisten, yang keempat, belajar. Tafakuh itin. Insyaallah di lain kesempatan kita bertemu lagi, maafkan saya bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Kita akhiri dengan doa kaparatul majlis. Subhanaka Allahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah, wafil akhirati hasanah, wakina adha banar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.